oleh pemerintah untuk bisa mewarnai kebijakan yang berpihak kepada pengayaran atau masyarakat mariti. Ya tentunya outputnya adalah bisa mempercepat proses setelah. Pak Sekjen terus gini ya, dalam arti ini komaritas baru tahun ini, dalam arti Stratul Rumi Nasional Rapat Kerja. Di beberapa daerah, provinsi, atau kabupaten sendiri sudah terbentuk belum? DPP, apakah DPC-nya, apa bentuknya, bagaimana? Jadi kalau terbentuknya DPP itu sebetulnya sejak 16 Maret 2019. Nah dari sejak Maret itu kita membentuk organ di tingkat struktural, di tingkat provinsi. Memang di tingkat provinsi, sampai hari ini baru sifatnya PLT, pelaksana tugas. Mereka dikasih kesempatan dalam waktu 3 bulan minimal, maksimal 6 bulan, itu harus membentuk kepengurusan di daerah. Tentunya polanya tidak seperti sekarang. Artinya mereka harus menyelenggarakan musdah, menyelenggarakan musyawarah, mufakat, dalam bagi proses kelembagaan secara sehat. Nanti setelah mereka melaksanakan musdah, baru kita dengan definitifkan. Nah secara anggaran dasar sekarang, walaupun PLT, itu sudah sah duda. Nah terus, pesan kepada para nelayan, karena ini memang tahun pertama memerlukan satu peja yang keras buat Komari sendiri. Pak Sekian, coba pesan yang pertama, agar mereka punya kesan kepada Komari, itu apa untuk para nelayan khususnya, nelayan Banten, umumnya Indonesia? Biar saya pikir, jadi nelayan itu harus percaya diri, bahwa mencari kehidupan atau sumber kehidupan di laut itu betul-betul harus diakini. Itu salah satu pencarian yang mulia, karena banyak juga tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh nasional, internasional, yang berangkat dari pengelolaan perikanan atau kelautan lah. Benar, bahkan tidak sedikit. Ya contoh, banyaklah orang yang tidak melalui latar belakang yang baik, karena dia sukses di pengelolaan perikanan juga. Jadi nelayan itu harus optimis lah. Optimis jadi nelayan, optimis bahwa itu satu-satunya mata pencaharian yang bisa menjadi nopang kehidupan baik keluarganya, anak-anaknya di masa depan dan seterusnya. Terima kasih Bapak Sekjen. Selamat, semoga sukses. Kemudian tadi, wawancara Bang Kumis berbagi dengan Sekjen Bapak Marjubi Yajir di acara Filaturahmi Nasional dan Rapat Perjanasional Komunitas Maritim Indonesia. Terima kasih dari Studio 1 Channel Bang Kumis Berbagi melaporkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. nyaman, berasal tapi tidak kebalah